Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang pada Rabu Siang. Dari lima tersangka menghadirkan dua di antaranya, yakni Y dan MR. Rekonstruksi dilakukan di tiga titik di kawasan Subang. Di tiga lokasi tersebut diperagakan 95 adegan oleh kedua tersangka. Jika pada prarekonstruksi polisi hanya menghadirkan tersangka MR, pada rekonstruksi kali ini polisi menghadirkan tersangka Y. Tersangka Y merupakan suami dan ayah korban. Rekonstruksi yang berlangsung hingga Rabu Siang dihadiri Yoris, putra sulung, dan kakak korban. Yoris mengatakan dirinya kecewa dan marah terhadap tersangka yang merupakan ayahnya sendiri. Meski tersangka Y hingga kini belum mengaku bersalah, Yoris yakin ayahnya benar-benar telah bertindak keji terhadap ibu dan adiknya pada 2021. Gimana? Sedih ya? Tidak sedih. Sedih. Tapi perasaan yang marah juga sih. Itu kan adik saya sih. Adik saya, terus ibu saya. Diperlakukan. Tadi sempat komunikasi sama tersangka Y? Oh enggak. Sempat bertemu berpapasan itu seperti apa, Kang? Berpapasan aja. Kalau berpapasan tadi lihat di belakang ya. Nanti belakang ya. Dia melihat, saudari ini melihat kesini dengan tatapan yang begitu tajam. Nanti gak ada saling sapa atau gimana? Nanti dibuktikan di pengadilan saja dibuktikannya. Tidak tersangka. Hah? Tidak tersangka. Tidak, Pak. Sampai saat itu. Barusan, Riz. Ya? Bapak kamu nanya enggak? Enggak, enggak. Lotot. Lotot. Aku nanggah ditanyok, Riz. Oh. Tapi Kang Yoris meyakini dia benar-benar yang melakukan? Semuanya. Nanti lihat di persidangan aja ya. Ya, nanti bisa dibuka di persidangan nanti. Tapi meyakini itu ya. Meyakini itu, Kang. Oke, terkonfirmasi ya, Kang. Meyakini ya. Siap. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang.